Berikut adalah daftar unggulan yang harus kalah di babak kedua All England 2024. Pemain unggulan pertama yang harus kalah di babak kedua adalah Kunlafut Fititsan yang mengalami kekalahan dari pemain Indonesia Jonathan Christie dengan skor 19-21, 21-18, dan 13-21 dalam durasi 1 jam 10 menit. Selanjutnya, pemain unggulan kedua yang harus kalah di babak kedua adalah Anders Anton Sen yang mengalami kekalahan dari pemain India Laksya Sen dengan skor 22-24, 21-11, dan 14-21 dalam durasi 1 jam 20 menit. Di sektor ganda putra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen yang menempati unggulan keempat harus kalah dari ganda putra Thailand, Supak Jongkoh, Kitinupong Kedren dengan skor 12-21, 21-5, dan 19-21 dalam durasi 50 menit. Satwik Syiraj Rangki Reddy, Chirak Seti yang menempati unggulan pertama harus kalah dari wakil Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana dengan dua game langsung, 16-21, dan 15-21 dalam durasi 40 menit. Liang Weikeng Wang Chang yang menempati unggulan kedua harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei Liang Wang Chilin dengan skor 20-22, 21-19, dan 16-21 dalam durasi 1 jam 7 menit. Liu Yuchen, O Suanyi yang menempati unggulan ke-8 harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei Li Jiehui Yang Poh Suan dengan skor 18-21, dan 16-21 dalam durasi 37 menit. Di sektor ganda putri, pasangan unggulan yang harus kalah di babak kedua All England adalah Chen Qingchen, Jia Yifan yang harus kalah dari ganda putri Malaysia, Perli Tan, Tina Ahmurali Taran dengan skor 20-22, dan 16-21 dalam durasi 49 menit. Liu Seng Su, Tan Ning yang menempati unggulan ke-4 juga harus kalah dari ganda putri non-unggulan asal Thailand, Benyapa Aimsad, Nuntakarn Aimsad dengan skor 16-21, dan 21-23 dalam durasi 49 menit.